Oke, tadi kita tahu bahwa nilai X atau nilai Y atau X plus Y kita sebut sebagai order reaksi. Beberapa jenis reaksi, ternyata reaksi ini ada bermacam-macam. Yang paling umum adalah order 1, order 2, order 3. Kita akan lihat untuk sebuah reaksi order 1 bagaimana. Ini tadi ya, saya memiliki reaksi order 1. Contohnya sebuah reaksi kimia dari A menjadi B, ordernya 1. Maka laju reaksinya setara dengan perubahan A terhadap waktu. Minus D A per D T atau plus D B per D. Nah, dalam hal ini kita ambil salah satu saja ya, A. Dan lajunya adalah K kalikan konsentrasi A per pangkat X. Di mana X karena kita tahu order 1, maka X-nya 1. Tidak perlu ditulis. K kali A. Laju. Jadi laju ini kita samakan. Maka minus D A per D T sama dengan K A. Saya tuliskan di sini. Minus D A per D T sama dengan K A. Kalau kita ulang, kita tata ulang. A-nya disajikan satu. Variable A disajikan satu. Sisi kanan misalnya saya punya D A per A. Di sisi kiri saya punya minus K D T. Ini kita bisa selesaikan dengan integral. Integral dari 1 per X di X apa? Ini kan sama. Integral dari 1 per A di A. Apa? Tematika dasar. Len hasilnya. Len X. Integralnya A di A berarti len A. Dari A 0 konsentrasi 0, konsentrasi awal mula-mula, sampai konsentrasi pada saat T. Integral dari minus K D T, K-nya tidak memiliki, K-nya adalah sebuah konstanta. Jadi dia bisa keluar dari kalkulus. Tinggal integral 1 D T. Maka hasilnya adalah disini len A T per A 0 sama dengan minus K T. Kalau saya tata ulang, maka len A T sama dengan len A 0 minus K T. Atau saya ubah katenya di depannya. Jadi minus K T plus len A 0. Ini kita lihat secara matematis, ini adalah sebuah persamaan linier. Ini persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Y sama dengan MX. Ini Y sama dengan MX plus C. Artinya apa? Kalau sebuah reaksi kimia itu adalah order 1, kalau kita plot dari nilai konsentrasi A di logaritmik skill, log skill ini terhadap T, maka kita akan dapatkan sebuah garis lurus. Grafik dengan garis lurus dengan kemiringan sebesar minus K. Kaya konstanta reaksi. Jadi ini salah satu cara untuk mendapatkan nilai konstanta reaksi dengan metode grafik K. Maka kalau saya plot, len A terhadap T akan menghasilkan garis lurus. bersamaan liniernya. Kekatkan tidak? M X plus C. Itu order 1. Apa artinya dengan len tadi? Artinya pada reaksi order 1, reaksi bergerak menurun secara eksponensi. Artinya awalnya semuanya adalah reagen A. saat 1T hanya berkurang cukup banyak. T berikutnya yang berkurang lebih sedikit. T berikutnya berkurang lebih sedikit lagi. T berikutnya berkurang lebih sedikit lagi. Turunnya secara eksponensial. Awalnya banyak, kemudian mulai sedikit, mulai sedikit, mulai sedikit, mulai sedikit. Dari sini kita dapat menentukan kira-kira kapan atau berapa lama konsentrasinya menghasilkan sekian. Setengahnya, atau seperempatnya, atau seperexnya. Kita menentukan waktu di mana konsentrasi reagen berkurang menjadi setengah dari konsentrasi semula. Kita sebut sebagai T setengah. Waktu paruh. Jadi dari awalnya saya memiliki 100 mol. Berapa lama yang diperlukan supaya reagennya tinggal 50 mol? Atau produknya dari 0 menjadi 50 mol. Kita bisa hitung. Kita tata ulangnya. KT sama dengan 1 per K minus 1 per K kali len A T per A 0. 1 per K len A 0 per A T. Supaya minusnya tidak ngajel di sini. Coba A 0-nya di atas. Artinya di atas. Jadi sepereka len A 0 per A T. Atau sepereka len 2. Kenapa 2? Ini karena kita ingin tahu seberapa waktu yang diperlukan supaya reagenya. Tadi menjadi setengahnya. Artinya kan A 0-nya itu 100 persen artinya menjadi setengahnya. 50 persen. Maka A 0 per A T 2. Len 2 kita bisa tahu ya. Len 2 adalah 0,693. Maka T setengah dari sebuah reaksi order 1 adalah 0,693 per K. Itu reaksi order 1. Contohnya saya memiliki gas siklopropan. Bentuknya segitiga seperti ini reaksi menjadi propena. Linear. Molekul linear. Ini adalah sebuah reaksi order 1 dengan nilai konstanta reaksi 6,7 x 10-4 pada suhu 500 derajat celcius. Kita ingin tahu waktunya. Kita bisa menghitung. jika saya memiliki konsentrasi awal siklopropana sebanyak 0,25 molar setelah 8,8 menit kira-kira jadi berapa konsentrasi. Yang kedua berapa lama waktu yang diperlukan untuk konsentrasi siklopropana turun menjadi 0,15 M. Berapa waktu yang diperlukan agar 74% reagen beraksi menjadi pada saat T 8,8 menit kita ubah menjadi detik 5,28 detik maka len AT ini bersamaan garis tulisnya len AT sama dengan minus KT plus len A0 sama dengan minus ini nilai K ini nilai T plus len konsentrasi awal ini ternyata kita dapatkan hasilnya adalah minus 1,74 len AT ini adalah minus 1,74 maka AT berapa? ya E berbangkat minus 1,74 kita dapatkan 0,18 molar jadi setelah 8,8 reagen yang awalnya 0,25 molar tadi hanya akan tinggal 0,18 molar kalau waktu yang diperlukan sehingga konsentrasi siklopropana menjadi 0,15 kita tinggal hitung saja yang dicari adalah T T minus seper k len AT per A0 atau seper k len A0 per A0 terserah mau pakai emang minus seper 6,7 kali 10 minus 4 kalikan len 0,25 per 0,25 oke kita cepatkan 762 second atau kira-kira 13 menit oke kalau waktu yang diperlukan sehingga konsentrasi siklopropana sudah digunakan 74% artinya sisanya tinggal 26% oke minus seper kalikan AT per an sisanya adalah 0,26 awalnya 1,6 100% oke saya dapatkan eh maaf ini belum dihapus ya hasilnya adalah 2011 second atau kira-kira 33,5 menit ya setelah setengah jam maka konsentrasinya tinggal 26% oke bisa dipahami ya untuk reaksi order 1 saya ini masih mau ada pertanyaan atau lanjut oke kalau reaksi order 2 bagaimana ini reaksi order 2 misalnya ada sebuah reagen A ditambah A menjadi B atau 2A menjadi B misalnya dengan reaksinya order 2 maka lajunya adalah minus DA per DT ya atau K kali A berbangkat 2 oke nah ini kita tata ulang ini laju ini sama dengan ini oke minus DA per DT sama dengan KA kuadrat kita tata ulang A dan A digabungkan menjadi 1 ya DT-nya digabungkan ke sisi yang lain sehingga saya dapatkan DA per A kuadrat sama dengan minus K DT oke ini kita bisa selesaikan dengan kalkulus integral oke apa integral dari seper X kuadrat DX integral dari seper X kuadrat DX integral dari X berbangkat minus 2 DT oke kalau diintegralkan bagaimana pangkatnya bertambah 1 ya X berbangkat minus 1 mungkin ini minus setengah ya gitu oke 2X ya lupa ya artinya seper ini artinya seper sepernya X berbangkat minus 1 kamu gak ada setengah karanya minus X berbangkat minus 1 ketika diturunkan jadi X berbangkat minus 2 ya betul minus X minus 1 oke maka ketika saya integrasikan saya dapatkan minus seper X ya pada X maksimum AT dikurangi seper X pada saat X minimum A 0 oke minus seper AT minus seper A 0 sama dengan minus KT oke minusnya kita bisa buang maka kita dapatkan seper AT sama dengan KT plus seper A 0 ini juga sebuah persamaan garis lurus ya Y sama dengan MX plus C oke juga dengan hal yang sama kita bisa menggunakan persamaan garis lurus ya pada reaksi order 2 A plus A menjadi B atau seper AT sama dengan KT plus seper A 0 oke nah ini sama dengan reaksi pada order 1 kita dapat menentukan waktu dimana reakan berkurang menjadi setengah misalnya ya kita seper T seperti T sama dengan seper K ini nanti ditata ulang aja ya kalikan seper AT minus seper A 0 oke kalau T setengahnya berarti AT ini setengah dari A 0 oke jadi seper K seper setengah A 0 minus setengah seper A 0 seper setengah jadi 2 ya 2 per A 0 minus 1 per A 0 jadi saya dapatkan 2 per A 0 minus 1 per A 0 hasilnya adalah 2 kurangi 1 1 seper K A 0 oke T setengahnya adalah seper K A 0 pada reaksi order 2 kalau kita plotkan nilai seper A terhadap T kita akan dapatkan nilai X nya adalah M nya adalah K T X nya adalah T maka Y nya adalah seper A terhadap T kita akan dapatkan dari selurus dengan gradien K bersama ini yang tadi sama seperti order 1 contohnya atom iodine 2 atom iodine bergabung menjadi I2 gabung membentuk molekul I2 pada fase gas sesuai reaksi 2I gas menjadi I2 gas reaksi order 2 konstant reaksinya 7,0 x 10 berpangkat 9 molar kita ingin tahu beberapa hal terkait konsentrasi dan waktu jika konsentrasi awal iodium adalah 0,8 0,86 tentukan konsentrasinya setelah 2 menit dan tentukan berapa lama waktu yang diperlukan agar 50% iodium selesai reaksi jika konsentrasi awal gas iodium adalah 0,6 dan 0,4 oke ini 2 menit 1 per AT sama dengan KT plus 1 per A konsentrasi reaksi T waktu plus 1 per A maka kita dapatkan setelah 2 menit konsentrasi iodine menjadi 1,2 x 10 minus 12 dari awalnya 0,086 awalnya 8,6 x 10 minus 2 jadi cepat sudah hampir habis waktu paruhnya berapa jika konsentrasi awalnya 0,6 maka waktu paruh 2,4 x 10 minus 10 jadi sangat cepat reaksinya nanosecond 0,6 nanosecond jika konsentrasinya adalah 0,42 berapa masih cepat juga 3 x 4 x 10 minus 10 ordernya nanosecond kisah ini bisa dipahami ada pertanyaan belum ada kok belum ada pak oke kita bisa lanjutkan uphold kami ini pihak minta minta kita overwhelming kisah ini te moet te tem too kan Anda u 操